Nah makanya, kan gue bilang, jangan Orang bikin dari pabrik Detestin ya Testin banget orang dari pabrik Kadang-kadang kita nih yang so tau Supaya lebih turut nih Apa, dia punya Banyakan sih, biar lebih nangis Ya kan, panahnya turut Gotek, kotek, kotek Kodal, ya gak, 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 gak banyak tuh Yo, what's up guys Balik lagi bareng gue, si Jangye Di channel Bang Jangye Ya guys, seperti yang kalian lihat ya Gue baru banget, baru banget Bangun ini guys ya Nah, jadi gue di video Kali ini, gue pengen Ngonten Jadi gue udah ada janji guys Sama orang ya, di marketplace Kalau gue tuh pengen ngangkat VGA-nya guys ya, ya jadi Alhamdulillah gue pengen upgrade VGA Ke RX 580 Untuk tipenya tuh Shapir Plus Yang 8GB DDR DDR5 Guys ya Nah, jadi bagaimana perjalanan gue Menuju ke rumah dia Terus kita tes di sono Dan Kita bawa pulang VGA-nya Dan kita tes disini guys Nah, tetap simak video dari gue guys ya Yaudah, gue prepare untuk mandi dulu guys ya Badan Ngenak banget rasanya Masih pada lengket Oke guys ya Terus disimak video gue guys Ya guys Jadi gue udah selesai mandi ya Sekarang gue tinggal jalan aja Temen gue juga udah datang di depan nih Udah nungguin nih Ya guys ya Yaudah Oke Simak terus ya Video gue COD PGA baru Hahaha Oke guys Sekarang gue udah nyampe di tempat Ininya Bisa kalian lihat ya Disini udah Lengkap mungkin tempat speaker komputer Nah, langsung aja Bisa kita temen orang ini guys Masuk ke dalam guys Bang, nyari bang rancot ada? Ya, deh 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 Aduh Masuk dong Bang Ya, lihat Masuk dulu Pakai seputa ini Oh, pakai aja Lengkap 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 Tapi di hutan Aman ya ini ya Aman Ini apa nih Ada yang berkaitan satu Kalau kamu tuh Cuma sekel Oh, udah di tes Nah, ini yang udah boleh dijual Ini udah tesin semua Ini udah dites nih Udah tes semua Ini udah dijual Leper ada kan ada bilang Leper ada juga Leper asli, campir Iya kan Lepernya sesuai sama ini Pakai dia Buat ford nya tuh Darumah PLN 4 pin power ya Tapi kalau yang Saptir DITRO Dita Dia ke-40 Dimana sama nam Yang DIPRO Yang gue bilang burus tuh DITRO Gini nih ya guys jadi gue direkomendasiin ya sama abang rahmat ya untuk ngambil yang apa nih bangi Sapir pulsa ya nah Sapir pulsa dia memakai empat pin power jadi kata bang rahmat tuh irit daya enggak ya sahabat belen guys Oke langsung aja kita tes yuk ini warna mining-miningnya kelepkan banget rupanya mending-mending mau ini di dalam-dalam disini ada semua bangga semua ada yang campur tuh udah siap-udah siap dijual ini siap jual cuman ada belum ini juga Oh ya guys jadi bang rahmat ini emang khusus untuk penjual PGA jadi untuk kalian orang-orang daerah Jakarta Selatan Jakarta Barat rekomen banget sepatnya buat kesini nih karena bisa kalian lihat tuh guys tuh ini spare part isi semua dan disini spare part PGA semua jadi ya bisa dibilang emang udah mahir lah buat nyerpis buat eh eh pokoknya langsung datang sini aja lah pilihan cek sendiri biar kalian bisa lihat ya Nah ini jadi PGA yang direkomendin buat gua guys kemungkinan nanti gua bakal pakai ini biar kualitas gambar tuh makin jernih mata lu pada nggak sakit nontonnya guys ya hahaha ya guys jadi ini barangnya udah dicek benark juga tuh turimak Oke bisa kalian lihat di sini suhunya 44 derajat ya biasanya ya termasuk masih adem lah nah jadi ya kemungkinan bakal gua sikat lagi saya nanti tunggu orangnya lagi ngobrol kalau jam-jam segini ya paling bakal gua buka YouTube nyari-nyari bahan buat konten ya nah habis tuh kadang setelah itu ya udah gua udah kelar konten di Pak Cbd nonton nanti tuh mulai konten lagi jam-jam 8 malam sampai jam 2 pagi jam 3 pagi aman 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 asal lu jangan pelakuk-pelakuk kayak orang-orang pelakuk-pelakuk nggak perklok nggak underklok-pelakuk nah makanya aku bilang jangan orang bikin dari pabrik udah testin ya testin banget orang dari pabrik kadang-kadang kita nih yang mau tahu itu enak banget supaya lebih turun nih apa dia punya banyak-banyakannya biar-biar biar 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 ada kan panasnya turun joltek-kotek modal yang enggak banyak tuh hehehe lebihnya modal nggak ada yang disayang makanya udah ini kedai kejalan mau pakai pakai aja udah ya Waktunya nanti dia mau di apa maintenance besarnya seteng bulan sekali harus ke maintenance gitu ya dipastak dibinding itu awet ya Pak Tahan karena orang bisa tahunnya dari lokongan pakai itu enak pakai tuh tuh pakai sudah mati baru bingung dengan bahwa mati ini punya gue gitu kan makanya kemarin kasih tahu di menten setiap 6 bulan bisa di menten lain barang-barang bisa tapi untuk kalau nggak dipastai pakai mata apa ini bisa kan ya jangan bagus kalau bisa yang setaranya sih ya bingung-bingung ini ada garansi banget garansi guys jadi nggak usah takut ya sama abangnya tuh dikasih garansi garansi ya abangnya sih bilang ke gua sekitar dua minggu di garansinya nah gua juga udah ngejelasin kegunaan gua buat apa pemakaiannya ke bagaimana kata banget sih Joe Saman ya aku percaya guys ya ya kemungkinan bakal gua sikap guys ya nanti biar gambar itu lebih jernih mata lalu nggak sakit tontonnya subscriber gua makin nambah banyak cuan gua masuk hahaha mantep deh mantep deh berhubungan rekomen rekomen guys tuh banyak banget guys ya untuk kalian yang mau banyak banget gitu orang-orang aja bener-bener rekop tuh oke jadi nih transaksinya udah selesai akhir-akhir aku pulang juga PGA nya nanti sampai di lokasi langsung kita tes ya mantap Bang makasih banyak ya udah di rekomendasi nih untuk kalian nih yang mau nih bisa aja langsung ke IT service center service laptop atau aja nih jalan Manggarai selatan nomor 2 eh selatan 2 nomor 18 181 Bang ya 181 ya guys ya Oke thank you oke guys sekarang gua udah nyampe di lokasi gua kembali di rumah gua kembali guys ya Nah jadi bisa kalian lihat di sini gua udah megang VGA nya guys ya Radeon RX 580 8GB DDR5 guys ya Nah Alhamdulillah nyampe dengan selamat nanti tinggal gua tes aja cuman disitu udah gua tes sih joss guys mantep nanti tinggal gua tes di PC gua aja semoga tanpa kendala guys ya nggak ada kendala apa-apa siap pakai dan udah siap diajak buat ngonten guys ya kemungkinan akan gua setup dulu ya nanti kalau udah gua setupnya baru gua akan tunjukkan kepada kalian guys baduai disini gua mau gua tunjukin dulu nih ke kalian nih ini gimana anjir bukanya goblok aduh dibawah hehehe ya guys jadi ini gua walaupun gua beli second ya jadi gua dapet buku panduan selanjutnya gua dapet software dari Radeon HD Radeon bisa kalian ya tuh Shafir karena ini dia produk Shafir nah selanjutnya disini gua punya unitnya ya bisa kalian lihat nih ada unitnya ya Nah ini dia untuk unitnya jadi untuk fisik untuk fisik bisa kalian lihat sih kalau menurut gua ini fisiknya sih mantep banget ya bersih jernih ya untuk lubang-lubangnya juga lengkap ada semua tuh DPI HDMI DP semuanya ada dan disini ada logo Shafir tuh bisa kalian lihat ya dual fan dan alhamdulillah masih segel karena abangnya juga udah bilang sama gua ini masih segel suhu aman semuanya terkendali dan tinggal kita tes aja di PC gua guys ya oke lanjut ke PC gua oke guys sekarang udah ada di PC gua guys ya VGA juga udah gua pasang udah gua setup semua dengan keren oke mantap jiwa berjalan dengan lancar nah selanjutnya disini mungkin gua akan mencoba tes kita lihat software Adrenalin nya guys ya Nah di home disini bisa kalian lihat eh apa sih namanya disini bisa kalian lihat ya GPU RX 580 series VRAM nya 8GB nah selanjutnya mungkin disini untuk hardware-hardware detailnya ya nah disini gua pakai RAM 16GB dengan CPU Core i5-4590 guys oke langsung sekarang kita lihat untuk GPU-Z nya guys ya disini gua buka aplikasinya ya disini sudah terbuka bisa kalian lihat disini namenya 5580 series yes terus GPU nya lsmail 14nm nah selanjutnya biosnya ya suspender nya sapir disini 256 bit DDR5 8GB nah bisa kalian lihat ya Nah disini kita sekarang pergi ke sensor nah di sensor ini disini gua lihat untuk GPU temperaturnya tuh aman guys ya adem dengan 49 derajat celcius guys nah selanjutnya disini gua sandingin dengan CPU GPU temperatur gua 50 derajat ya ini ideal nya sih sekitar lima puluhan lah ya guys ya oke sekarang langsung aja kita tes game mantap jiwa oke guys ya disini gua udah ada di dalam gamenya bisa kalian lihat ya disini pengetesan gua menggunakan game dari Anker top 4 guys nah di sebelah kiri pojok SD sebelah pojok kiri atas bisa kalian lihat disitu udah gua tongolin untuk overlay dari spesifikasi spesifikasi gua gesya nah disini kalian lihat untuk fps itu tembus sampai 200 di saat seperti itu dan di saat gua udah masuk ke dalam gamenya bisa kalian lihat ya fps itu langsung ke 52 akan tetapi disini CPU gua itu eh 60 derajat celcius untuk tingkat kepanasnya dan GPU nya 63 dan ini termasuk aman guys ya ini termasuk aman dan untuk konsumsi dayanya bisa kalian lihat disitu ya nah langsung aja ini hmm game Anker top ini ya game lumayan berat sih guys ya bahkan lebih dari GTA 5 mungkin berat ya karena tahun pengeluarannya itu lebih Hai duluan GTA 5 guys dan ini Anker top gua bisa memainkan dengan lancar sentosa aman jaya gesya nah jadi ya menurut gua sih playable banget untuk RS 580 ya untuk disandingin dengan Core i5 4590 dan RAM 16GB guys ya semoga awet ya gesya semoga barangnya awet dan barangnya berkah eh dan uangnya berkah juga buat sang penjual Bang Rahmat guys ya gua bisa enjoy main game bisa ngonten mata kalian juga gak sakit nontonnya guys oke deh guys sekian aja video dari gua ya sampai jumpa di video berikutnya bye enjoy your game e e e e e e e e selamat menikmati